Tidak banyak waktu bagi skuad PSMS Medan untuk rehat usai Piala Presiden 2018. Pasalnya, harus bergegas mempersiapkan diri untuk memantapan tim untuk kompetisi Liga 1. Pelatih PSMS, Jajang Nurjaman mengatakan hanya memberikan waktu libur untuk Legimin Raharjo DKK selama dua hari. Saya beri waktu libur dua hari untuk pemain setelah pulang ke Medan karena tugas di Piala Presiden sudah tuntas. Rabu kami kembali mulai persiapan menghadapi Liga 1, kata Janur. Pria yang akrab di Sapa Janur itu menjelaskan memang belum semua pemain pulang ke Medan. Beberapa pemain yang berdomisili di Bandung atau Jakarta baru akan berangkat pada hari berikutnya. Ya sebagian besar hari ini pulang ke Medan. Tapi ada beberapa pemain yang akan menyusul. Tidak masalah karena kami baru Rabu beraktifitas, ungkap mantan pelatih Persib Bandung ini. Janur menambahkan untuk skuad Liga 1 adalah gambaran yang ada di Piala Presiden. Paling, hanya ada satu atau dua pemain tambahan. Tidak ada banyak perubahan. Mungkin nanti ada satu dua pemain baru untuk perubahan. Tapi kurang lebih tim akan seperti ini, ungkapnya. Nantinya, salah satunya yang digadang masuk ke dalam skuad PSMS adalah pemain asing asal Afganistan, Sarif Hamayuni Muhammad. Dia digadang menjadi pemain asing terakhir yang akan berkostum untuk skuad PSMS Liga 1. Sarif dijadwalkan akan ikut latihan pada Rabu. Sebelumnya, sudah ada Reinaldo Lobo, Brazil, Wilfred Yeso, Pantai Gading, dan Satne Uriho, Namibia. PSMS sendiri sudah menyiapkan beberapa program sebelum kick-off kompetisi yang direncanakan 10 Maret mendatang. Salah satunya dengan mencari lawan uji coba. Sudah ada dua uji coba di Medan. Kemungkinan tiga kali uji coba. Tambahnya, ayam kinantan pulang kampung dengan predikat peringkat 4. Terima kasih telah menonton!